Episode kelima, penyiksaan SSD, dan kali ini dari brand sejuta umat lainnya... 2 juta umat berarti ya? Eh, otak, bre. Bagus nggak ya? SSD kenceng nggak akan bagus kalau sampai overheat. MSI Spacium M480HS, bukan cuma kenceng, tapi juga adem. Termasuk salah satu NVMe G4 tercepat di pasaran dengan transfer rate up to 7000 MB per second. Menggunakan bronze colored aluminum heatsink dengan stack fin structure... ...membuat temperaturnya bisa lebih dingin hingga 20 derajat Celcius. Cocok banget buat upgrade storage PC atau PS5 kamu. Selengkapnya, cek link di bawah. Oke, EOTA ini sepertinya adalah rebrand. Dan lebih spesifik lagi, kayaknya dia rebrand yang dijual cuma di Indonesia. Karena saya coba cek di marketplace luar, nggak ada yang jual EOTA sama sekali. Bahkan di AliExpress aja lu, nggak ada. Padahal AliExpress itu gudangnya barang-barang dari Cina. Dan EOTA ini di sana nggak ada. Adanya cuma di Tokopedia doang. Saya cari websitenya juga, ya apalagi website gitu kan. Nggak ada sama sekali. Jadi kalau kamu punya informasi lebih tentang EOTA, kamu bisa tulis di kolom komentar. Yang pasti saya beli EOTA ini di Tokopedia. Harganya sekitar 130 atau 140 ribuan lah ya. Dan kalau dari build quality-nya sih lumayan bagus. Jadi ini kayak metal gitu sih, terasa dingin kalau dipegang. Cuma secara spesifikasi, nggak ada spesifikasi resmi. Karena di sini tertulis cuma read sama write up to 500 Mbps. Kayak nggak nyeni gitu loh. Maksudnya 500 sama sama 500. Biasanya kan write-nya lebih lambat. Ini ditulisnya full bre. Nggak tahu bener atau nggak. Terus TBW juga nggak tertulis. Tapi yang jelas nih, di packing-nya sini tertulis. High Speed Transmission Stable Performance. Kita buktiin aja bener atau nggak. Kita mulai tesnya dengan Crystal Dismark. Dan terlihat speed-nya kayak gini. Ya, masih beda-beda tipis sama spek lah. Standar. Kemudian penyiksaannya, saya langsung pakai SSD stress test. Dan diawali dengan write speed yang normal di angka 430-an Mbps. Tapi baru jalan sekitar 1 jam, speed-nya udah drop bre. Dan ini berlangsung terus sekitar 11 menit berikutnya. Abis itu speed-nya normal lagi sampai cegukan lagi sekitar 15 menit setelahnya. Terus memasuki jam ke-2, speed-nya drop lagi. Dan ini terjadi berulang kali. Sampai di jam ke-12, drop-nya lumayan parah dan juga lumayan lama. Kita bisa lihat di sini bahwa selama speed drop, write activity-nya masih 100% terus. Jadi dia udah kerja full load, tapi memang speed-nya yang parah. Pada jam ke-14, saat SSD sudah terisi sekitar 19TB data, saya lakukan speed test dan hasilnya masih normal. Mungkin karena speed test CrystalDiskMark ini cuma pendek-pendek kali ya. Jadi dia masih bisa nge-cheat lah. Tapi, begitu saya lanjutin stress test-nya, langsung baru mulai udah batuk-batuk lagi. Dan begitu terus sampai memasuki hari ke-2. Speed-nya naik turun semuanya sendiri dan kalau pas lagi drop bisa lama banget. Pada jam ke-38, sekitar TBW 48,6, SSD-nya mulai batuk darah, bre. Write speed-nya drop semakin parah dan semakin lama. Kadang bisa naik full speed, tapi hampir sepanjang waktu dia seperti udah gak sanggup kerja lagi. Sampai pada akhirnya di jam ke-49, hampir menyentuh 62 TBW, write speed-nya down untuk selamanya. Dia turun, tapi gak mau naik lagi sih. Masih jalan, tapi udah lemot banget. Saya tutup jam ke-52 dengan speed test dan confirm, read speed-nya masih normal, tapi write speed-nya udah resmi busuk. Dari yang sebelumnya, ya kadang busuk kadang bagus, sekarang udah diresmikan busuk untuk selama-lamanya. Tapi karena read speed-nya masih normal, saya asumsikan dia masih bisa digunakan untuk membaca data dengan normal juga. Terus saya tes main game dan ternyata benar, tidak terasa ada penggunaan performance. Yep, itu tadi hasil tesnya Iota yang ternyata lumayan. Bukan lumayan sih, parah sih. Jadi kalau sebelumnya saya ngetes RX-7 itu termasuk parah, ternyata si Iota ini jauh lebih parah. Nah, kecepatan write-nya benar-benar gak stabil. Jadi dia begitu dipanteng 100%, ternyata langsung bubar jalan. Dan dia bubarnya terlalu sering. Naiknya ke full speed juga gak sesering RX-7 sih. Tapi ya dua-duanya sama-sama parah sih. Dan kalau dibandingin nih sama-sama brand baru, dibandingin sama Etopso yang saya tes pertama kali, itu bedanya jauh banget. Karena si Etopso itu dia selama durasi pengetesan itu bisa lempeng flat terus. Walaupun secara durasinya sama, secara usianya juga ujungnya sama gitu ya. Tapi bedanya, si Etopso itu dia punya website sendiri. Dan di websitenya itu dia mengklaim bahwa dia punya pabrik dan dia produksi sendiri bukan rebrand. Sedangkan si Iota dan RX-7 itu gak ada informasi apapun. Jadi bisa kita asumsikan bahwa mereka rebrand. Dan ternyata dari sini udah mulai terlihat bahwa klaimnya Etopso ternyata terbukti dengan produknya yang memang lebih stabil, cenderung lebih stabil dibandingin dua ini. Apakah rebrand yang lainnya kondisinya akan seperti ini? Saya gak tau, kita akan tes lebih lanjut lagi. Kita akan siksa SSD lebih banyak lagi. Tapi yang jelas untuk SSD 120 dan 128 yang udah saya tes, Etopso, RX-7 dan Iota ini secara usia ujungnya, tiga-tiganya sama, 61 terabyte, kurang lebihnya di situ. Dan setelah mencapai 61, mereka gak rusak. Jadi bukan berhenti berfungsi, masih bisa berfungsi, tapi speednya udah lambat. Tiga-tiganya sama, bedanya cuma selama progresnya, RX-7 dan Iota ini kecepatannya gak stabil. Dan kalau pengen tau gimana brand-brand rebrand yang kayak gini, performansinya seperti apa, kita tungguin minggu depan. Oke kita kili-tiganya sama, SOON enfim.